Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto menyebutkan tanda kehormatan bintang angkatan kelas utama kepada Kapolri Jenderal Idam Aziz. Pengendugrahan lambang kehormatan dilangsungkan di Markas Besar TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa Siang. Tiga tanda kehormatan yang disematkan adalah bintang Kartika Eka Pakci Utama, bintang Jalasena Utama, dan bintang Suwabuana Paksa Utama. Kepala Pusat Penerangan TNI Meijen TNI Sisriyadi mengatakan penganugerahan itu sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan kepada Kapolri atas jasanya dalam kemajuan dan pembangunan TNI AD, TNI AL, dan TNI AU. Panglima TNI merasa bangga kepada Kapolri atas sikap keterladanan, semangat perjuangan, dan motivasi untuk meningkatkan dharma bakti kepada bangsa dan negara. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Argo Yowono menyatakan kehormatan itu adalah hadiah di sela peringatan Hari Bayangkara. Dengan penghargaan tertinggi itu, TNI Polri semakin bersinergi, berkomitmen, serta solid dalam mengawal pembangunan nasional untuk Indonesia Maju. Semoga tetap sehat. Berupa bintang Kartika Eka Paksi Utama, bintang Jala Sena Utama, dan bintang Swabwana Paksa Utama. Itu adalah penghargaan tertinggi kalau di TNI maupun di angkatan. Itu diberikan kepada seseorang, baik sipil maupun militer, yang memberikan jasa kepada negara dengan jasa yang tertinggi kepada negara. Dan hari ini, tanda kehormatan negara itu atas nama Presiden tadi sudah disempatkan oleh Bapak Panglima TNI karena Bapak Kapolri, Jenderal Polisi Idham Asis MSI, dinilai telah mendarmabaktikan hidupnya untuk bangsa dan negara. Tentunya di rangkaian daripada hari Bayangkara, di bulan Juli ini, suatu anugerah ya, suatu anugerah yang sangat-sangat dibanggakan. Bapak Kapolri bangga ya, di sela-sela hari Bayangkara ini mendapatkan anugerah yaitu tanda kehormatan bintang tertinggi dari angkatan ya, dari TNI Angkatan Darat, dari TNI Angkatan Udara, dan dari TNI Angkatan Laut. Tentunya ini menjadikan suatu pengungkit ya, dan kemudian menjadi suatu tanda adanya integrasi ya, genergitas TNI dan Polri ya, tentunya menjadi kebanggaan tidak hanya Bapak Kapolri, tetapi juga kepada seluruh personel Polri sampai ke tingkat Bapinkam Timas ya, dari Mabes Polri sampai ke tingkat Bapinkam Timas.